Respons Tekurian saat ditanya soal pasangan baru setelah berpisah dengan Ria Ricis. Aktor Tekurian beri respons saat ditanya mengenai pasangan baru setelah berpisah dengan Ria Ricis. Diketahui sebelumnya, rumah tangga Tekurian dan Ria Ricis sempat diterpa permasalahan hingga menjadi sorotan. Rumah tangga keduanya pun kini telah kandas setelah pengadilan agama, Pak, Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Ria Ricis terhadap Tekurian pada, Kamis, 2 Mei 2024, lalu. Saat ditanya soal pasangan baru dan rencana menikah, Tekurian mengakui saat ini dirinya belum memiliki pendamping pengganti Ria Ricis. Pacar aja belum ada, apalagi mau nikah, ucap Tekurian, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Minggu, 25 Agustus 2024. Dikatakan Tekurian, untuk saat ini ia lebih memilih menikmati dan menjalani pekerjaannya sebagai aktor. Ia juga tak mau memaksa untuk segera memiliki pendamping baru. Ya belumlah, saya harus jalani saat ini dulu. Jadi jalanin aja, semoga ke depan jadi menjadi lebih baiklah untuk jalan hidupnya, ungkapnya. Aktor 29 tahun itu pun mengakui saat ini memang belum ada seseorang yang dekat dengan dirinya. Dikatakan Tekurian, kini wanita yang dekat dengan dirinya dianggapnya sebagai teman biasa. Belum ada, pokoknya teman gak ada pakai perasaan, dan semuanya teman, ucapnya. Bahkan Tekurian menyebut dirinya juga belum ada rencana untuk menikah kembali. Belum ada rencana nikah juga, karena jodoh memang belum ada, tuturnya. Masih berhubungan baik dengan Ria Ricis? Meski rumah tangga antara Tekurian dan Ria Ricis telah kandas, keduanya diketahui masih berhubungan baik hingga saat ini. Komunikasi baik terus dijaga Tekurian dan Ria Ricis semata-mata demi buah cinta mereka. Alhamdulillah masih, komunikasi, video call dua hari sekali. Kata Tekurian dikutip dari Youtube Star Pro Indonesia. Pria bernama asli Tekurusha Ria Ricis itu mengaku kini lebih sulit bertemu putrinya lantaran kegiatan yang begitu padat. Hari ini belum sempat ketemu, saya juga kelar syuting langsung ke sini. Mungkin anak juga ada kegiatan sama ibunya, jadi belum sempat ketemu, bebernya. Dalam kesempatan itu, Rian Sapaan Akrabnya mengaku ingin menikmati liburan bersama putrinya. Bahkan bintang film Perjalanan Pembuktian Cinta itu ingin mengajak putrinya pulang ke kampung halamannya di Aceh. Pengen banget liburan, tapi sekarang belum bisa karena belum libur, syuting. Mau kemana aja, pulang kampung ke Aceh juga boleh, karena M, putri Rian, belum pernah ke Aceh, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!